Selamat pagi anak-anak Baiklah ya, hari ini kita akan belajar Pantah pelajaran IPA, bab baru ya, bab 7 Tentang cahaya Cahaya dan pemilihatannya Nah disini kita akan belajar tentang Cahaya di sekitar kita Dan simpat-sipat cahaya Jadi disini kita hari ini belajar mengenai cahaya Cahaya di sekitar kita Nah cahaya berasal dari benda-benda yang menghasilkan cahaya Atau disebut juga sumber cahaya Nah sumber-sumber cahaya antara lain yaitu ada Cahaya matahari, cahaya lampu, dan cahaya api ya Nah cahaya yang beda-beda menjadi dimana ya Cahaya tampak dan cahaya tidak tampak Cahaya tampak Dan cahaya tidak tampak Eh tampak Apa itu cahaya tampak? Cahaya tampak itu adalah Cahaya yang dapat ditangkap oleh mata Ya oleh mata Seperti cahaya merah Ya lalu cahaya kuning dan ungu Ya itu dinamakan cahaya tampak Kalau cahaya tidak tampak Ya cahaya tidak ditangkap oleh mata Contohnya seperti sinar ultraviolet Sinar infra merah dan sinar X ya Nah jadi cahaya itu ada dua Cahaya tampak dan cahaya tidak tampak Lalu selanjutnya Lalu selanjutnya simpat-simpat cahaya Simpat-simpat cahaya Simpat-simpat cahaya Cahaya menampilkan benar-benar 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 ini Cahaya dapat dibiaskan Cahaya dapat dibiaskan Cahaya dapat dibiaskan Oke jadi simpat-simpat cahaya itu ada lima ya Yang pertama itu cahaya merambat lurus Cahaya menembus benda bunyi Cahaya dapat dipantukkan Cahaya dapat dibiaskan Dan cahaya dapat dikuraikan Nah kita akan membahas yang pertama dulu ya Cahaya merambat lurus Apa itu cahaya merambat lurus? Cahaya merambat lurus itu ya Artinya Misalkan kita contohkan Matahari yang langsung menembus jendela Ada kan pada saat pagi hari Ada sinar matahari ya Tiba-tiba kita buka horbes ya Nah langsung ada cahaya matahari Menembus jendela Nah itu dinamakan cahaya merambat lurus ya Lalu ada pun Misalkan lampu sorot Lampu sorot di lapangan sepak bola Nah misalkan di lapangan sepak bola itu Itu ada lampu sorotnya yang merambat lurus Dari bawah ke atas ya Nah itu berupa salah satu cahaya merambat lurus juga ya Lalu misalkan berkat cahaya berasal dari proyektor film yang dipancarkan ke arah layar Ada cahaya lampu center Nah cahaya lampu center itu juga dikatakan cahaya merambat lurus ya Lalu yang kedua Cahaya menembus benda bening Cahaya menembus benda bening itu adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya Benda yang dapat ditembus oleh cahaya Contohnya misalkan gelas kaca yang akuarium dan kaca jendela Nah itu merupakan contoh dari cahaya menembus benda bening ya Kenapa dikatakan salah satu contohnya gelas kaca pada akuarium Nah di dalam akuarium itu berisi air dan ikan Nah kenapa kaca kaca yang menembus benda bening itu apa Akuarium karena di dalam akuarium itu kita lihat dari luar akuariumnya Nah itu kan ada air dan ikan beserta benak beningnya itu terlihat jelas dari luar Ya dari luar akuarium Nah karena kenapa terlihat jelas Karena itu tadi ya Akuarium itu termasuk benak bening ya Oke selanjutnya Cahaya dapat dipantukan Nah cahaya dapat dipantukan dibedakan menjadi dua Pemantulan baut ya Pemantulan baut dan pemantulan termasuk Nah kalau pemantulan baut Contohnya misalkan di pemantulan baut pada permukaan air yang bergelombang Nah misalkan yang di sungai musih itu Di sungai musih di bawah jumatan ampera itu Itu kan kalau kita lihat sungai nya bergelombang ya Seperti bergoyang-goyang Nah bergelombang seperti ini Nah bergelombang seperti ini ya Tidak lurus ya berbeda di laut Airnya lurus Nah itu merupakan salah satu pemantulan baut ya Nah tetapi kalau pemantulan teratur Pemantulan teratur itu Pemantulan teratur pada permukaan air yang tenang Misalkan teacher Contohkan tadi Misalkan di laut Ya di laut Kenapa di laut Airnya tenang Karena tidak Ya kalau ada kapal lewat Mungkin dia bergelombang juga ya Nah tetapi Pastinya tidak seperti sungai Yang ada di ampera ya Karena ketek Speedboat Atau kapal tongkang Itu kan warah ini Kesini kesana Kesini kesana ya Nah makanya airnya jadi tidak tenang Bergelombang itu dikatakan bau ya Tetapi kalau airnya tenang Misalkan Tidak di Di Apa namanya Tidak ada yang lewat Jarang yang lewat Seperti kapal kan Ya di lautan airnya tenang Kenapa katakan tenang Karena Misalkan kapalnya jarang lewat Ya itu airnya datang Tenang Ya seperti di danau juga Nah ini misalkan Ada contoh di alamat 111 Pemantulan bau teratur ya Nah ini misalkan di danau Ya di danau kan Airnya rata Ya rata karena Tidak ada kapal Tidak ada Tongkang Ya speedbedan yang lain-lainnya Ya Oke selanjutnya Cahaya dapat dibiaskan Nah cahaya dapat dibiaskan itu Jika cahaya meramat melalui Dua medium yang Berbeda Kerapatannya Akan terjadi Pembelokan cahaya Nah bisa kalian lihat Di halaman 113 ya Nah disini ada contoh kolam renang Kolam renang Terlihat dangkal Karena terjadi Pembiasa cahaya Dari air Ya dari air Ke udara Nah pembiasa cahaya Tidak terjadi Jika pengamat Berada sejajar Dengan garis normal Nah ini dikatakan Cahaya dapat dibiaskan Dan selanjutnya Terakhir Cahaya dapat diuraikan Nah apa itu cahaya dapat diuraikan Cahaya dapat uraikan Misalkan cahaya Putih ya Cahaya putih Nah Cahaya putih Seperti cahaya matahari Dan cahaya senter Yang dilewakan oleh Benda-benda Tentu ya Terus dia akan mengalami Pengurayan warna Nah ini ada contohnya Ada contohnya Pengurayan cahaya Benda prisma kaca Nah prisma kaca kan Berwarna putih Ya Nah Berwarna putih Mengalami pengurayan Jadi Ada Timbulat Warna-warnanya Ya Oke Mungkin cukup sampai disini dulu Penjelasan picture Mata pelajaran Ipa ya Semoga apa yang Kita sampaikan Bisa bermanfaat Selamat pagi Bisa bermanfaat 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 Terima kasih.